Salam Perspektif Baru, saya Hayat Mansur kembali hadir menjadi host memandu acara popolik kita wawancara khusus Perspektif Baru. Sahabat Perspektif Baru, di era internet sekarang ini hampir semua kegiatan dapat dilakukan secara online termasuk pinjam-meminjam uang. Kini di Indonesia mengharap tawaran pinjaman online atau di masyarakat lebih dikenal dengan istilah pinjol. Sebelum Anda memutuskan melakukan pinjaman online atau pinjol ini, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui dan perhatikan betul. Agar Anda semua tidak menjadi korban pinjaman online ilegal. Jadi sekarang kita bahas saja topik sangat penting ini mengenai layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Narsumber kita adalah Direktur Eksekutif AFI, Asosiasi Pinteks Pendanaan Bersama Indonesia, yaitu Bapak Kus Eriansa. Halo Pak Kus Eriansa. Halo ya Pak Mansur. Salam semangat Pak. Salam semangat dan sehat. Terima kasih Pak telah bersedia hadir di wawancara Perspektif Baru. Pak Kus, pada pertengahan Juli tahun ini, di media masa ramai memberitakan mengenai Satgas Waspada Investasi, yaitu lembaga yang dibentuk pemerintah, telah menutup 172 pinjaman online ilegal. Nah, ini menunjukkan ada banyak pinjol atau pinjaman online ilegal di Indonesia. Pertanyaannya adalah, mengapa tumbuh subur pinjaman online ilegal di Indonesia? Baik, terima kasih Pak Mansur. Jadi betul sekali, memang pinjaman online ini tumbuh subur di Indonesia seperti yang kita lihat. Jadi, dari dua sisi sebenarnya, sisi positifnya, di industri fintech pendanaan bersama Indonesia sendiri, kita menyalurkan sudah lebih dari 200 triliun kepada masyarakat. Untuk berupa pinjaman yang bersifat individu, maupun pinjaman untuk mendukung usaha produktif. Itu dari sisi positif, kita sudah memberikan satu impact kepada masyarakat dalam memberikan akses kredit kepada masyarakat. Nah, memang kita juga mendengar ada sisi negatif yang kita dengar dengan beroperasinya pinjol ilegal. Ada banyak korban-korban pinjol ilegal ditagih dengan teror, kemudian dikenakan bunga tinggi, data pribadinya diakses. Ini adalah satu akses negatif. Dan betul, tumbuhnya pinjaman online di Indonesia ini tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi di Indonesia sendiri. Yang pertama, Indonesia berdasarkan data dari Bank Dunia, World MSMI, dan juga seperti yang disampaikan oleh Ketua OJK, bahwa kita punya kebutuhan kredit sebesar Rp2.650 triliun per tahun. Kita punya kebutuhan kredit itu Rp2.650 triliun per tahun. Nah, yang terisi berdasarkan data dari Kementerian Perekonomian, itu setahun baru Rp1.000 triliun. Jadi ada kredit gap setiap tahun, itu Rp1.650 triliun. Itu angka yang sangat besar. Apa yang dimaksud dengan kredit gap ini? Kalau menurut versi Bank Dunia adalah kapasitas dari peminjam yang bisa, yang membutuhkan pinjaman. Tentu mereka, kalau dari sisi perspektif kami, ada terklasifikasi dalam berbagai grade atau klasifikasi resiko. Nah, satu itu, di Indonesia itu kebutuhan kreditnya tinggi sekali. Jadi, dengan adanya pintek legal, juga ada realitas pinjol ilegal yang beroperasi di masyarakat. Yang kedua juga, buat pintek ini gampang juga nih. Buat aplikasi platform ini juga gampang. Itu juga membuat satu hal yang pintek ilegal ini bisa tumbuh. Kalau berdasarkan catatan keseluruhan dari Satgas Waspada Investasi, lebih dari 3.250 pintek yang sudah di-take down oleh Satgas Waspada Investasi, OJK, dan juga dari Kementerian Kominfo. Begitu, Pak Mansur? Kalau begitu, ada berapa jumlah pintek atau pinjaman online legal saat ini yang ada di Indonesia? Baik, Pak Mansur, saat ini jumlah pintek yang terdaftar dan berizin OJK itu ada 122. Ada 122 platform, ada 2 klasifikasi, sebagian itu terdaftar, sebagian sudah berizin. Begitu, Pak Mansur. Dan dari 122 ini terbagi ke dalam 3 kluster. Jadi ada kluster fintech pendanaan produktif yang untuk membantu pendanaan UMKM. Ada juga fintech pendanaan multiguna yang menawarkan pinjaman konsumtif atau pinjaman untuk keperluan personal. Dan yang ketiga adalah fintech syariah. Jadi ketiga-tiganya ini semua bekerja dalam memberikan satu penyaluran pendanaan atau pinjaman kepada masyarakat. Begitu, Pak Mansur? Ya, lalu Pak Pus, bagaimana cara kita membedakan pinjaman online ilegal dan yang legal? Baik, untuk membedakan antara pinjaman legal dan ilegal, itu pertama, kita bisa melihat itu pada website ojk.go.id. Di situ ada daftar fintech terdaftar berizin OJK. Ya, menurut kami kita perlu sedikit effort, usaha untuk mencari tahu fintech mana yang legal terdaftar di OJK, mana yang ilegal. Karena effort itu, usaha itu akan ada manfaatnya. Karena sekali seseorang terjerat dalam pinjol ilegal, maka yang tadinya pinjaman itu ditujukan untuk memberikan manfaat, membawa berkah, faktanya bisa jadi akan menjadi masalah. Karena akan diteror, kemudian dikenakan bunga yang tidak terduga, bunga yang sangat tinggi dan tidak terduga, dan data pribadi kita bisa diakses oleh pinjol ilegal ini. Jadi satu, cari daftar pinjol yang terdaftar berizin OJK di website objeka. Atau juga bisa masuk ke website kami di afpi.org.id. Di situ juga sudah ada nama-nama anggota kami, dan di situ tinggal diklik pada logo perusahaannya, maka itu akan terakses kepada fintech-fintech atau pinjol yang terdaftar berizin OJK yang anggota AFP. Nah, kemudian juga tetap hati-hati. Karena apa? Karena pinjol ilegal ini juga pinter, selalu selangkah lebih maju. Jadi mereka juga bisa membuat versi fake, versi palsu dari pinjol-pinjol yang terdaftar berizin di OJK. Mereka bisa buat di Instagram yang mirip-mirip. Sebagai contoh, misalnya kalau misalnya nama platform itu misalnya perspektif baru. Misalnya nama platform. Itu adalah yang perspektif spasi baru. Itu adalah nama yang legal. Nah, ilegal akan buat perspektif baru underscore di belakangnya. Nah, masyarakat bisa jadi belum tahu. Enggak tahu. Nah, jadi tetap hati-hati. Lihatlah di website OJK bagaimana wording dan redaksi dari nama platformnya. Karena nama platform itu sifatnya sensitif. Jadi kalau kita berbeda satu, maka dia berbeda. Itu saya kira yang harus kita perhatikan. Yang kedua, hati-hati dengan penawaran dari pinjol yang menggunakan SMS, Pak Mansur. Jadi pada fintech yang terdaftar berizin OJK. Mengapa itu harus kita hati-hati? Pada fintech yang terdaftar berizin OJK, mereka dilarang menawarkan pinjaman menggunakan SMS. Kita dilarang. Jadi kalau yang menawarkan pinjaman pihak SMS, itu ditolak saja, diabaikan saja. Dan kalau memang betul-betul butuh pinjaman, akses saja website OJK. Di situ OJK sudah sangat membantu kita. Daptar-daptarnya sangat jelas. Nama PT-nya apa, kemudian nama platformnya apa, itu di situ kelihatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah, tentu saja untuk membedakan pinjol ilegal ini, biasanya mereka menawarkan satu proses yang sangat cepat. Sangat cepat dan itu berhati-hati. Jadi kita kadang-kadang diminta untuk registrasi di satu platform. Ketika kita registrasi, itu mereka ada dalam sebuah ekosistem. Jadi ketika kita registrasi, tiba-tiba kita sudah masukkan nama KTP kita, kita belum berminat untuk pinjam, tiba-tiba mereka sudah langsung drop transfer dananya ke rekening kita. Nah, ini dengan berbagai cara. Kadang-kadang ditawarkan untuk ada program-program tertentu. Sehingga kita memberikan nomor rekening kita. Tapi setelah nomor rekening kita diberikan, mereka justru langsung mentransfer sejumlah dana, dan dana tersebut langsung tujuh hari harus dilunasi. Padahal sebenarnya ini banyak cerita ya Pak Mansur ya. Ada cerita orang perlu uang lima juta. Perlu uang lima juta dengan pinjaman jangka waktu tiga bulan. Diisilah di satu platform, kita menyebutnya agregator. Ketika diisi itu, dia juga masukkan nomor rekeningnya. Tapi pinjol ilegal ini yang ditransfer 1,2 dari tiga platform. 1,2, 1,2, 1,2, jadi 3,6. Dia bilang begitu ya, pinjam lima juta yang ditransfer 3,6. Jadi potong di depan sebegitu besar. Dan langsung nanti ini tolong dibayar tujuh hari kemudian. Ya gimana dia mau bayar tujuh hari kemudian, uang dia mau pinjam itu untuk tiga bulan. Kurang lebih begitu Pak. Jadi hati-hati. Oke Pak, jadi Pak Pus, apa yang harus kita sebagai masyarakat perhatikan ketika ingin meminjam pinjaman online di aplikasi yang legal? Ya, pertama yang harus diperhatikan ya, jangan coba-coba pinjam di pinjol ilegal. Jangan coba-coba, karena masalahnya lebih besar daripada manfaatnya. Itu yang berdasarkan pengalaman. Kemudian, yang kedua adalah ketika kita mau meminjam, kita harus tahu bahwa pinjaman itu kita ada kewajiban untuk mengembalikan. Untuk itu kita harus tahu bahwa kita memang punya sumber, punya sumber pendapatan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Terus yang ketiga, kita juga harus ingat bahwa berdasarkan kebiasaan dan pengalaman dari industri atau proses pinjam-pinjam ini, maksimum kewajiban kita, pinjaman kita itu maksimum banget, itu adalah 30% dari total kita punya income. Jadi jangan melebihi dari itu. Kemudian, itu yang harus diperhatikan. Dan juga tentu saja dengan memperhatikan itu, maka tentunya kita berharap bisa terhindar dari kompleksitas yang terjadi ketika kita meminjam melalui fintech ilegal. Karena tadi itu, biasanya fintech ilegal itu pasti pinjol ilegal, bunganya tinggi, penyebaran data pribadi, nagih kasar dan tidak beretika. Jadi kita harus hati-hati, kita harus perhatikan tadi. Begitu Pak Mansur. Saya pribadi dan mungkin juga sebagian besar masyarakat Indonesia dalam setahun terakhir ini sering mendapatkan SMS atau WA mengenai tawaran pinjaman online. Nah, dari mana mereka itu bisa mendapatkan nomor HP kita atau nomor WA kita, Pak, untuk menawarkan itu? Kalau pinjol ilegal, sumber mereka mendapatkan nomor kita ya, mereka bisa random. Sumber nomor teleponnya bisa dari berbagai data, dari berbagai informasi. Nah, berbagai informasi itu tentunya banyak yang berpikir karena sebenarnya data kita itu, data pribadi kita itu tanpa sadar seringkali kita tercecer di mana-mana. Jadi ada banyak poin tempat data-data kita itu tanpa sadar itu kita masukkan. Untuk itu maka kita harus menjadi perhatian. Termasuk misalnya kalau kita mau masuk satu gedung saja, itu kita harus kasih KTP, nomor KTP ya. Nah, untuk KTP, kemudian itu juga kita harus berhati-hati. Kemudian berbagai cara mereka bisa crawling informasi, KTP tertentu itu relasinya dengan nomor handphone tertentu juga mereka bisa dapatkan. Kalau dari sisi kami, Pintek, terdaftar berizin OJK, kami dilarang untuk menawarkan produk melalui SMS kepada bukan mereka yang sudah beregistrasi. Jadi kita hanya boleh menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau peminjam yang memang sudah registrasi di platform kita. Kalau yang enggak, enggak boleh. Istilahnya, apalagi pakai SMS, long number, itu kita dilarang. Dan itu melanggar peraturan OJK dan juga Code of Conduct dari asosiasi. Jadi mereka mendapatkan SMS sebenarnya feedback dari kita. Mereka bisa mengakses kita di sosial media, di Instagram, di Facebook. Mereka push satu link. Mereka push satu link, setelah mereka push satu link, kemudian kita klik, dari klik tersebut kita masukkan data kita, nomor handphone kita, mereka akan follow up terus itu. Kemudian yang lain adalah, bahasanya yang lain adalah ada kebocoran data pribadi. Betul, kan kita sudah sering dengar. Sering dengar di media ada data-data yang besar, data-data pribadi yang besar yang bocor atau di-hack atau diambil tanpa hak dan melawan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Nah data-data tersebut kita enggak tahu bisa jadi di luaran, di perjual belikan, di pasaran. Nah ini juga kita harus hati-hati. Bagi kami di fintech yang terdaftar berizinan OJK, kami harus memiliki ISO 27001, itu adalah ISO tentang keamanan informasi. Jadi boleh dikatakan bahwa tata laksana, tata kelola data pribadi di fintech yang terdaftar berizinan OJK, ini sudah memenuhi satu sertifikasi. Jadi sangat kecil kemungkinan itu bisa di-hack, bisa diambil. Kalaupun bisa diambil itu jelas juga, berarti akan ada fraud atau ada pencurian data. Dan itu gampang bisa di-tracing. Ya, Pak Mansur. Ya, cara mengenai data pribadi kita, untuk pinjol legal yang terdaftar di OJK, apa saja data pribadi yang boleh diminta oleh pinjol legal yang terdaftar di KSEK itu kepada nasabah atau calon nasabah? Yang boleh diminta itu hanya ada empat sebenarnya, kamera, mikrofon, lokasi, dan IME. Hanya tiga itulah, kamera, camilan kami menyebutnya, kamera, mikrofon, lokasi. Jadi kami terus lakukan pengecekan, anggota kami memang hanya mengakses tiga hal tersebut. Kalau pinjol ilegal, mereka mengakses phonebook, Pak. Mereka mengakses phonebook, mereka mengakses storage, atau foto, atau file gallery. Sehingga boleh dikatakan, hampir semua sebagian besar data yang kita miliki di kita punya smartphone, ketika kita akses pinjol ilegal, itu kita disedot ke sana, diambil semua ke sana, Pak. Jadi ketika terjadi keterlambatan pembayaran, mereka menggunakan asetnya, phonebooknya, kemudian foto-foto, itu sebagai alat untuk mengancam, alat untuk melakukan penagihan kepada peminjam. Inilah yang terus yang kita khawatirkan dan menjadi kecemasan sekarang di masyarakat. Karena apa? Karena pinjam di pinjol ilegal, kemudian diancam. Kalau nggak bayar besok, gue sebarin nih semua datanya ke kontak-kontak yang ada di phonebook kamu, katanya. Dia akan buat beberapa case yang lalu, ya Pak? Iya, betul. Beberapa case yang lalu dibuat WhatsApp group namanya Buron Pinjol. Orang pinjamnya 500 ribu, baru terlambat 1-2 hari, kemudian dia buat yang namanya WhatsApp Buronan Pinjol. Isinya siapa? Isinya adalah orang-orang yang dalam 3 bulan terakhir itu sering kita hubungi. Ya pasti ada suami atau istri, ada bos, ada atasan, ada Pak RT, ada ayah, ada ibu, ada paman, ada teman SD, semua masuk di situ, Pak. Nah ini yang kecemasan ini yang mereka tebarkan sehingga orang merasa takut. Terakhir. Iya. Nah terakhir nih Pak Kus. Jika sudah terjadi kejadian seperti itu, orang yang terlilit atau terlibat masalah dengan pinjol ilegal, apa yang harus dilakukan, Pak? Ya bagi yang sudah terperangkap lah, terlilit dengan pinjol ilegal, kami menyarankan begini. Kalau tahu dulu masalahnya apa, tahu kalau misalnya ditagi dengan kasar, ditagi dengan kasar, laporkan ke polisi, laporkan aja ke pos polisi atau ke polsek terdekat bahwa saya dilakukan pengancaman oleh, berikan data-datanya. Nah kemudian berikutnya ketika ditagi dengan cara kasar dan bunga yang sangat tinggi, sampaikan kepada pinjol ilegalnya bahwa untuk kasus ini, saya sudah laporkan ke polisi. Sampaikan begitu ininya. Nah kemudian yang ketiga ya, kalau kita punya kemampuan, bisa mengupayakan, bicara, negosiasi dengan mereka untuk bayar, misalnya sesuai dengan kemampuan kita yang disampaikan kepada mereka. Kalau mereka kooperatif, kalau mereka tidak kooperatif, banyaklah banyak kemungkinan yang bisa dilakukan. Yang jelas mereka pasti akan kejar akses itu di telepon, di handphone kita. Mereka akan terus kejar di handphone kita. Dan perlahan-lahan memang kalau bisa kita tutup, dan jangan melakukan praktek gali lubang tutup lubang. Jadi untuk bayar di pinjol satu, kita bayar lagi di pinjol ilegal yang lain. Itu beban kita akan semakin menggunung. Dari pinjaman 2 juta, 3 juta, dalam waktu beberapa bulan, pinjaman kita bisa jadi 10 atau 20 juta. Begitu Pak Mansur. Terima kasih Pak Kus atas penjelasannya dan tipsnya mengenai pinjaman online. Jadi sebagai penutup, saya mengingatkan kepada sahabat perspektif baru, berhati-hati dalam melakukan pinjam, meminjam online, terutama waspada terhadap yang ilegal. Terima kasih. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.